Ini menjadi contoh Sudarlun mantan Panglima Kodam Iskandar Muda yang kini menjabat wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letjen TNI Tatang Sulaiman meninjau lokasi perusahaan PT Transcontinent milik pengusaha asal Aceh Ismail Rashid yang berlokasi di Tanjung Morawadili Serdang, Sumatera Utara Sabtu 27 Juli 2019 Perusahaan yang bergerak di bidang jasa, transportasi, logistik, pertambangan, minyak, kargo dan pengangkutan bahan berbahaya dan beracun itu diresmikan oleh Letjen Tatang Sulaiman ketika menjabat Panglima Kodam Iskandar Muda pada 2017 Usaha ini kan dulu Bapak yang meresmikan ketika Bapak masih menjadi pangdam Nah sekarang Bapak datang lagi kira-kira apa yang ingin Bapak sampaikan kepada kegiatan usaha ini yang pertama saya ingin Bapak Sulaiman tahun 2016 ya tahun 2016 jadi kalau kita sudah jalan 2 tahun saya lihat perkembangan sudah meningkat apa yang dilihat kantoran juga hutangannya makin memuas kemudian juga transportasi armada juga makin nambah sehingga kemudian budang-budang tenaga kerja makin bertambah jumlahnya artinya perusahaan ini setiap hari, setiap bulan, setiap tahun menjanjikan baik, sebagai mantan Panglima Kodam Iskandar Muda dan sekaligus sebagai sekarang wakil kepala kasat apa harapan Bapak kepada pembangunan di Aceh Pak? ya saya berharap ini menjadi contoh menjadi toladan dan menjadi pembangunan semangat ya waspurnya kalau kita ada keinginan dan ada kemauan dan kemauan juga bisa bisa seorang yang keluar dari daerahnya dan berkipar di daerah lain yang mungkin cukup kompetitif tapi dia bisa hidup, bisa membangun diri bisa mengembangkan perusahaan artinya karena ada keinginan dan kemauan terakhir Pak di Aceh sekarang sudah ada kawasan ekonomi khusus apa kira-kira yang perlu Bapak tekankan untuk menyambut era kek ini Pak? ya yang pertama memanfaatkan peluang ini jadi kawasan ekonomi khusus itu adalah dibuat sebuah kawasan untuk memacu dan pertumbuhan perekonomian disitu dari Deli Serdang, Sumatera Utara Vikar Weeda, Serambion TV karena suatu daerah dengan daerah lain pasti kan ada keterkaitan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati